Aaaaaaah Aju! 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 AHAHAHAHAHA AHAHAHA AAAAAAAA AAAAAA AHAHAHA Minum susu itu sehat Bikin badan jadi kuat Minum susu jadi gemok Susunya pasti ternyata di parut minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, enak susunya mama mama enak susunya mama mama enak susunya mama mama welcome back to my channel again with me kemahas pake jen mantap kali kan nah itu aku orang lain yes thank you guys atas support karyanya luar biar sama tau kali ah 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 kemahas pake jen kalo pake es let's go guys kene udah berapa ribuan lah pokoknya 5.000 eh eh 5 kan 5.000 kan totalnya totalnya 5.720 komentar totalnya adalah 5.700 komentar jadi show bagaimana kene guys ini request kalian kene bang kene bang kene oke let's go kita bakal kene apa aja kene nya let's go 1 2 3 let's go oke dari adagreza a nya 3 oke bagaimana sih bang perjuangan lo membuat channel youtube yang sekarang sudah dibilang banyak ashtag tanya kemas oke guys perjuangan gua gak mudah sebenernya gua nge youtube itu just fun dan gua seneng game dan gak kerasa ini udah menduduki 2 juta 200k subscriber so perjuangan gua lumayan berat guys jadi sebenernya gua nge youtube itu just fun dan emang gua suka game terus gua main gitu kayak apa seneng-seneng aja main game gitu dan gua aplikasikan ke youtube gitu dan ternyata banyak yang suka dan responnya juga bagus dan gua seneng dan yang bikin semangatnya adalah kalian dan ternyata ternyata banyak yang suka dan responnya juga bagus dan gua seneng dan yang bikin semangatnya gua selalu berusaha untuk upload dan bikin video untuk menghibur kalian semua itu guys itunya gitu kan let's go next oke lanjut dari adguntur.jalur0rans28 what's up bang kemas jomblo ngulu kapan punya pacar waaah hahahaha eh gua bukan nyari pacar sekarang nyari istri ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo adjig 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 iaji fluff savage gak magically petergantung cari scheint adjig adjig jules bang kenapa suka bilang mantap kali terinspirasi dari siapa atg matah kenapa gua sering bilang mn tidak mencari karena apa karena temen-temen mantap kali guys laki Jadi gue bener-bener apa ya, kalian mantap kali guys, nyumpot gue bener-bener dari sub gue dari berapa sub sampai sekarang 2 jutaan 200k subscriber, gue gak menyangka Karena kalian mantap kali, jadi gue kayak apa ya, mantap kali, mantap kali, let's go Oke guys, jadi inspirasinya kenapa bilang sering mantap kali, karena mantap kali guys kalian, auto like nya let's go Ketika abang jatuh dan tidak mau bangkit, siapa motivasi abang dan kenapa dia bisa bikin abang bangkit lagi? Ketika aku jatuh Guys, jatuh bangun itu adalah hal yang biasa untuk kita motivasi lebih bangkit lagi Motivasi gue saat gue jatuh, motivasi gue untuk berdiri lagi adalah yang maha kuasa guys Setiap masalah pasti ada jalan keluar Jadi so, walaupun gue jatuh, yang maha kuasa, yang gue yakin dia selalu ada dan selalu membantu kita saat kita terjatuh Tapi tetap usaha nomor 1 guys Jadi buat temen-temen, jangan hiraukan kata-kata orang yang menjatuhkan Tapi tetap bangkit lagi, bangkit lagi dan bangkit Karena saat kalian jatuh pasti bisa bangkit lagi So, buat temen-temen, walaupun kalian dibilang apa tentang lu atau apa, jangan dibalas dengan kata Tapi dengan prestasi dan usaha Itu lebih baik daripada lu omongin gini Wah, lu omongin Gak akan selesai-selesai Mendingan lu usaha bangkit Kembali dan pasti Pasti ada jalan keluarnya Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Let's go Next Dari Ed Maulana AZS44 Alasan lu bikin channel youtube what? Apa ya? Gue bikin channel youtube pokoknya di 2013 Dan itu sebenarnya gue iseng-iseng aja Dan gue suka nonton video youtube Kadang suka info-info dan suka nonton game Dan karena gue suka main game juga Dan banyak youtuber Indonesia dan youtuber luar yang gue sering nonton juga Dan disitu gue selalu nonton mereka Dan banyak pro kontra Ada yang gak suka ini lah Gak ada suka itu lah Dan itu lah Dan disitu gue sebagai penonton yang baik Hanya cukup mendengarkan Bukan menghakimi ya Kalau gue gitu Jadi lebih ngeliat mereka kayak gimana Oh youtube gini 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 Tapi gue lebih menjadi penonton yang baik aja Oh ternyata gini ya Dan disitu gue belajar Untuk lebih baik lagi Untuk jadi youtube gitu Dan sebenernya gue nge-youtube itu Bikin akun youtube juga Memang buat happy-happy aja Dan gue bikin video Dan ternyata banyak yang suka Alhamdulillah Yang karena gue just fun with you man Go next episode Oke dari Vika Ashania Buat cewek Bang lu lagi deket sama siapa? Kapan mau main game horor lagi? Gue lagi deket sama siapa? So gue lagi deket Lumayan banyak sih Hei Guys Sebenernya cowok itu intinya gini Gue lo deket sama siapa pun Tapi deket gitu Tapi kalau saatnya kalian udah punya pacar Nah udah fokus Terus Kalau jomblo mau bebas ya kan Deket sama siapa Boleh kan? Boleh kan? Komen di kolom bawah ya kan? Boleh kan? Kalau udah punya pacar baru Jangan deket sama siapa pun Sekarang kalau deket sih Lumayan banyak sih Kapan main game horor? Sebenernya gue paling takut main game horor guys Jadi gue bakal mengungkulkan keberanian gue Untuk main game horor Tapi Pastilah Bontak kita main game horor Hahaha Jadi Belum tau kapan Oke Let's go next Dari FDR Anggis Kornan D0 Oke Pernah disakitin Cewek gak kak? Hahaha So Kalo boleh jujur Pernah Dan Hmm Hahaha Jujur aja ya Gue Dulu bener-bener suka sama pacar gue dulu Itu terakhir ini Dulu banget Jadi Gue suka sama dia Dan gue sangat sayang sama dia Mungkin saat ini belum bisa move on juga Dan Jujur aja gue Diselingkuhin juga Mungkin diselingkuhin Gak tau apa ya Jadi Intinya Aduh Gimana ya Dan itu pacar gue yang terakhir gitu Dan Sampai saat ini gue belum bisa move on Udah 3 tahun Belum pernah pacaran lagi Anjing Gak Enggak Pokoknya Kalo dibilang selingkuh atau apa Sebenernya kayaknya Gue Walaupun Apa ya Gue ngerasa sempurna Belum tentu menurut dia sempurna Jadi Sebenernya Gue harus belajar dan ngaca diri gitu Mungkin Mungkin gue ada kekurangan Yang Yang bagi dia Bukan Terbaik untuk Dia gitu Jadi Sebenernya Gak tau diselingkuhin Atau kayak gimana Tapi dia memilihkan Memilih orang lain Dan Apa ya Ini kok belit-belit sih Jadi intinya Ya gue ditinggalin Sama mantan gue sampai sekarang Dan gue Belum bisa move on Tapi Gue Lebih memilih Belum pacaran dulu Dan Lagi deket-deket aja Sama yang lain Gue dulu Bener-bener sayang banget Sama dia gitu Wah Pokoknya dia pengen kemana Gue anterin Terus Gue Kadang ngecekin Ngabarin dia Mungkin gue terlalu Over Protektif Atau selalu ngabarin Dan Gue pengennya tuh Apa ya Dulu tuh Wah Ya udah mungkin gue ambil pelajaran lah Untuk Sekarang Untuk kedepannya Aduh So Itulah Kalo masalah cinta Bener-bener pahit sih Menurut gue Saat gue sayang Sayang banget Kayak ke kalian aja Sayang banget sama subscriber gue Hahaha Jadi intinya Kalo temen-temen Disilingkuhin Atau ditinggalin Ngaca aja diri Diri sendiri Mungkin Kalian punya kekurangan Untuk kedepannya lebih baik Jadi Jangan mikir tuh Cewek tuh gini aja Tinggalin Tinggalin gitu Jangan Karena mereka juga pengen cari yang lebih baik dari kalian Jadi Kalo cewek udah gak sayang sama kalian Ngapain dipertahankan Jadi buat temen-temen Mendingan move on Yang menerima Yang menerima kamu apa adanya So Anjing kok Sedih anjing Jadi Intinya Bangset kau Walaupun lo ditinggalin Atau diselingkuhin Buat temen-temen Tetep Move on Jangan terlalu terpuruk Gue sempet terpuruk sih Tapi gue pikir lagi Kalo dia gak sayang sama gue Gak cinta gue Ngapain dipertahankan aja Jadi Lebih baik Gue cari Cewek yang menerima gue apa adanya Jadi Gue berkaca Untuk kedepannya lebih baik Jadi Siapa tau ada yang menerima gue apa adanya Yang sedih Let's go Next Dari Emrisky Underscore Weylimalima Oke Lebih pilih game horror Apa film horror Waduh Gak dua-duanya Gak tau guys Gue takut banget sebenernya horror itu Dan Gak tau Sebenernya horror itu gimana ya Ngagetin Sebenernya kalo mukanya itu kayak Gimana ya Muka si Arif lah sama Sebelah-sebelah Jadi Sebenernya horror itu Nakutin Ngagetin sebenernya Itu Yang gue selama ini gak Takut main game horror itu Kadang ngagetin cu Itu sebenernya guys Jadi Gak dua-duanya Next So Dari Add Damar Dot Gilang Wih namanya 2 Damar Gila 27 lagi Oke next Pilih Kimihime Atau Sarah Filowit Wah Yang itunya gede Yang itunya gede Hahaha Hade Eh dua-duanya gede Yo guys Sekarang kita mau tanya Bagaimana pendapat editor gue Dan bagaimana pendapat temen gue Yang udah Yang udah kenal gue Berapa Bulan ini Yuk Yang kalian tau mungkin Arif Senpai Arif Sini Arif Punten Punten Mangga Oh mangga bisa Nah Ini adalah Arif editor gue Dan Sekaligus adalah Temen gue Yang selalu ngedit Konten gue Sebelumnya Memang gue konten ngedit sendiri Dan sekarang ngedit sama si Arif Dan menurut lu, Rip Bagaimana menurut lu tentang gue Dan Apa Pengalaman lu Bersama gue Ngedit Dan kerja bareng sama gue Gimana menurut lu? Ga nyangka sih Ga nyangka? Ya ga nyangka loh Terus? Kita bisa bekerja dengan Youtuber Besar Seperti ke Maswa Gazette Kan pertamanya kecil Hehehe Engga Sekarang kan udah besar Amin Dan semoga bisa tembus 3 juta Amin Dan aku ga nyangka dulu Padahal Awal ketemunya gitu Cuma Itu ya Cuma Ditemukan Oleh temen Temen dari temen Guys Kita cuma Dari kenal temen Dan gue sebenernya cape kan Kadang membaca Terus harus ngedit Gitu-gitu Dan Coba mengedit Gitu Dan menurut lu Selama kerja bareng sama gue Ada paksaan atau Kayak gimana Gue Selama gue Lu kerja sama gue Kayak gimana menurut? Jujur? Itu Sumpah tuh Ga ada Paksaan Sama Sekali Cuma Ya itu Pokoknya Pengkepas biarin gue Ngedit Tergantuk Feel gue Jadi Kapan gue Untuk ngedit Dia biarin gue Ngedit Jadi Dia tuh kayak Gak maksa gue Pokok Rip Lo harus ngedit hari ini jam segini Harus selesai Dia Pokoknya Kayak nunggu aja Pas itu Waktu gue lagi tidur Bukannya dibangunin dibiarin Sampai tidur Sampai gak ngedit video Terus dimarahin sama kalian Di DM Jadi sebenernya Kerja sama gue itu Emang gak ada paksaan Karena gue Walaupun kerja sama gue Gue tetep posisikan itu sebagai temen Menurut lu Apalagi yang bener-bener Ya apa gitu Kejelekan gue Atau apa Menurut lu gimana gitu Kalo Kalo bang kemas sih Flexible ya orangnya Flexible Enjoy gitu Jadi Kita udah kayak Gak kayak Bos sama Anak buahnya Tapi Udah kayak Temen gitu Udah kayak Gimana ya Udah gak Ada rasa tegang gitu Pokoknya Tegang Macam tadi kau tegang Tegang Gimana Dan Ya mungkin Dari bang kemas sih Cuma Masalahnya Cuma Dari pengucapan dia Dia sering belibet Belibet Itu aku Gitu Kan itu sih yang bikin susahnya Apalagi di edit Kan Terus edit tuh Wah bingung nih Ngomongnya gimana Gitu kan Ya itu sih Cuma nyelasannya Lu ngeliat gue Bikin konten Menurut lu gimana Wah Perjuangannya Bagi kalian yang nyuruh Cepet upload Cepet upload Please ya Kemas pake zit Itu dia kalo Recording hape sejam Dua jam cuy Kadang-kadang tiga jam Jadi kasihani lah gue Yang edit video sejam dua jam Ya tolong Jangan kalian paksa Gitu Jadi Thank you buat temen-temen udah support channel ini Thank you rip Pokoknya Mudah-mudahan Lancar untuk kedepannya lebih baik lagi Oke Thank you Thank you Yo guys So thank you guys Atau support kalian luar biasa So thank you yang udah komen Bener-bener banyak komennya guys Bener-bener luar biasa Kalian supportnya channel ini Jangan lupa auto like-nya Auto share-nya Thank you guys Atau support kalian luar biasa Jadi Pesannya adalah Buat temen-temen tetap semangat Gue selalu berusaha untuk menghibur kalian Jelek atau bagusnya Itu adalah Pandangan kalian masing-masing So Gue disini aja lah Hanya untuk menghibur kalian Kalian Terhibur Alhamdulillah Kalau engga Ya cukup tersenyum Karena itu Tersenyum itu tidak bayar guys Karena Senyum itu gratis Jadi buat temen-temen Thank you Atau support kalian luar biasa Thank you Like and share Ke temen-temen kalian Yang mantap kali Aduh ini KNA Terhancur Dan terusu guys Ini KNA Terusu Oke guys So thank you guys Atau support kalian luar biasa Mantap kali Nah itu aku Kemal sebagai Jin Mantap kali Nah itu Nah itu Terima kasih